Halo sahabat-sahabat ini semua hari ini saya bikin cemilan ini saya bikin martabak telur nah ini mudah banget ya bikinnya martabak telur nah sebelumnya kan aku udah pernah bikin martabak telur ini aku bikin lagi karena aku lagi ingin makan martabak telur bikinan sendiri jadi aku bikin sendiri ini aku isi dengan daging lihat ya kelihatan dagingnya bak lumayan banyak nah ini juga kulitnya tipis dan enak banget juga tebal nah lihat ya ini mantep banget ya buat cemilan teman santai kita di rumah saat sore hari nah disandingkan dengan teh hangat atau papi hangat mantep deh ini aku mau coba ini yang tebal, ini bagian tengah ini enak banget ini cocok banget dinikmati dengan cabai oh iya banyak yang komentar kenapa saya menggunakan tangan kiri ini bukan tangan kiri ini tangan kanan ini tangan kanan jadi dia bukan tangan kiri tangan kiri yang ini karena saya enggak tidal ya jadi ini tangan kanan ini ya sekali lagi yang sebelah sini itu tangan kanan cuma kalau di kamera itu seperti tangan kiri tapi ini tangan kanan ya nah ini aku mau makan ini enak banget enak banget sekali lagi buat yang komen kenapa saya pakai tangan kiri ini bukan tangan kiri tapi ini tangan kanan ini yang tangan kiri oke nah oke kita langsung lihatkan videonya ya bagaimana cara membuat martabak telur yang gampang banget dan jangan merasanya enak banget oke langsung aja ya letas cooking nah sekarang kita siapkan untuk bahan kulit martabaknya ini aku gunakan 150 gram tepung terigu aku gunakan protein tinggi ya cakra kembar untuk tepung terigunya nah kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam kita aduk nah kemudian tambahkan kurang lebih 90 ml air nah ini air biasa bukan air panas ataupun air dingin ya kita uleni sampai menyatu semua nah ini biasanya kan kita tambahkan minyak ya cuman kali ini aku cukup ini aja bahannya aku tidak pakai minyak oh ya kalau ini tampilan kamera belakang ya jadi ini tampilan tangan kanan yang uleni ya jadi ini nanti jangan sampai salah lagi negur ya ini tentang tanganku gimana nah ini cukup ya cukup menyatu seperti ini tidak harus sekali-sekali untuk bikin kulit martabak nah kemudian kita bagi menjadi tiga nah ini kita bagi adonannya menjadi tiga ini sudah dibagi ya dengan berat yang sama kita belut-belutin kayak gini jadi tidak harus sekali-sekali ya tidak perlu lama banget kita ngulainnya nah sekali lagi ya jangan sampai salah negur mbak ini kok kalau ngerjakan tangan kanan eh tangan kanan tangan kiri kalau makan juga tangan kiri padahal itu kalau kita saat bicara video bicara itu aku gunakan kamera depan kalau ini gunakan kamera belakang ini sudah selesai kita bagi tiga seperti ini nah kemudian kita tambahkan minyak kurang lebih 300 ml jadi kita tambahkan sampai tercelup semua ya jadi aku tambahkan disini minyaknya aku gunakan untuk merendam kita rendam dengan minyak kita tutup dengan plastik gurap atau dengan serpet aja tidak masalah ya tidak harus plastik gurap atau dengan piring nutupnya tidak masalah dan ini kita istirahatkan minimal 2-3 jam lebih lama lebih bagus ya kita mengistirahatkannya jadi nanti lebih lentur kulitnya kalau lebih lama nah kemudian kita siapkan bahan isiannya kita siapkan wajan dengan sedikit minyak sambil menunggu kulit martabaknya kita siapkan bahan isian nah kemudian kita masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus ini bawang putihnya ukuran sedang kemudian ada 3 siung bawang merah yang sudah dicincang halus juga ini juga ukuran sedang untuk bawang merahnya nah kita tumis sampai layu dan harum kemudian kita tambahkan 1 per 4 sendok teh merica bubuk kita aduk sampai aromanya tercium hmm harum nah kemudian kita tambahkan 100 gram daging sapi yang sudah dicincang kasar jadi tidak aku dicincang halus jadi agak kasar supaya nanti makannya itu terasa banget ya dagingnya kemudian tambahkan 100 ml air kita akan masak kemudian kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam atau boleh gunakan rasa jamur kemudian 1 per 4 sendok teh garam dan setengah sendok makan gula pasir ini ada juga setengah sendok teh bubuk kare opsional ya kemudian 10 sendok teh vetsin atau penyedap rasa kemudian tambahkan 1 sendok teh kecap manis cukup mudah kok ya bahannya ini nah kita masak sampai airnya menyusut nah boleh dicicipi ya untuk rasa sesuaikan dengan selera masing-masing sampai menyusut seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya ini selesai kita bisa matikan dulu apinya dan kita bisa pindahkan ini ke mangkok kita sisihkan dulu nah kemudian kita siapkan kurang lebih 7-8 batang daun bawang pre ini ukuran sedang untuk bawang prenya kita akan potong-potong bawang prenya kita bisa potong bawang pre ini untuk ukuran agak tipis ya tapi gak terlalu tipis banget jadi kayak kecil-kecil gitu tapi tidak terlalu tipis banget ya juga tidak besar jadi cukupan kurang lebih segini ya ukurannya tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu besar untuk potongannya bawang prenya jadi kalau martabak ini memang bawang prenya itu banyak banget rasanya itu enak kalau banyak banget nah kita masukkan semuanya ke dalam gelas seperti ini atau gunakan mangkok kemudian kita siapkan 5 butir telur ukuran sedang untuk telurnya kita jadikan satu dengan daun bawang pre ya kita pecahkan satu per satu kita jadikan satu di sini jadi kita bikin ini untuk isian 3 kulit martabak tadi ya kita pecahkan semua kurang satu nah kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam kemudian 1,4 sendok teh bubuk merica kemudian ada 1,5 sendok teh kaldu bubuk boleh gunakan rasa ayam ataupun rasa jamur kemudian sejumput vetsin atau penyedap rasa kemudian setengah sendok makan gula pasir kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata nah jadi bahannya itu mudah banget ya gampang banget nah baru kita tambahkan dagingnya tadi daging sapi yang sudah dibumbui dan yang sudah dimasak tadi nah kita masukkan semua kalau kalian mau isinya banyak boleh langsung dimasukkan semua jadi satu selesai kita sisihkan dulu nah kita kembali ke kulit martabak ini setelah diistirahatkan selama 3 jam ini aku istirahatkan nah kita ambil satu bagian dan kita akan pipihkan nah ini kan lentur banget ya ya setelah direndam jadinya itu lentur banget semakin lama merendamnya semakin bagus ya biasanya kalau orang-orang bikin martabak itu direndamnya itu mulai pagi nanti sore baru dibikin kulit martabak atau bisa malam gitu kita rendam pagi kita gunakan untuk membuat kulit martabak kita bisa jualan sorenya kurang lebih seperti ini nah ini tipis sekali ya ini cara menipihkan yang paling gampang bisa kita tinggal tarik-tarik aja tidak masalah karena ini lentur banget ya dan ini bisa langsung diletakkan di wajan yang sudah ada sedikit minyaknya tapi kalau kalian susah daripada kita susah kita siapkan dulu untuk wajan dan juga sedikit minyak ya ini secukupnya aja minyaknya kita siapkan dulu wajannya karena kan jarak ini ya wajan sama ininya jauh jadi aku langsung letakkan di sini langsung letakkan di wajannya begini untuk kulit martabaknya ya karena kan jarak kompor dan meja ku ini terlalu jauh jadi saya kerjakan langsung di sini daripada nanti dibawa ke kompornya itu nanti putus karena terlalu jauh nah kita isi dengan isian secukupnya tengahnya jadi langsung kita kerjakan begini langsung kita isi dengan isiannya secukupnya jadi kita bagi tiga nanti isiannya karena kulitnya kan tiga kita ratakan kemudian pelan-pelan kita bisa langsung lipat nah seperti contoh jadi ini tipis banget ya kulitnya lentur banget juga juga tidak mudah sobek ya nah kita langsung gini kan ups gini kena kameranya langsung kita tutup begini nah setelah selesai langsung kita goreng sampai kering kuning kecoklatan kita langsung nyalakan api kita goreng dengan sedikit minyak dan apinya sedang saja jangan terlalu besar dulu ataupun terlalu kecil ya kita gunakan api sedang saja nah sambil kita bolak-balik martabaknya agar matang merata dan mengembang ya bisa sambil kita geser-geser kita bolak-balik juga untuk bagian pinggir-pinggirnya juga bisa kita panaskan nah bagian pinggirnya tinggal kita ginikan aja bagian pinggir-pinggirnya kita ginikan kalau kalian mau bentuknya itu agak mengembang besar tadi minyaknya agak agak ditambah dikit dipakai untuk guyur-guyur bagian atasnya jadi biar dia bisa mengembang atau bisa kita padatkan bagian pinggir-pinggir kita tekan nanti dia bisa memadat dan mengembang ini kita bolak-balik sudah matang merata ya kurang lebih seperti ini ya ini selesai martabaknya juga bagus martabaknya juga tebal sempurna dan juga mantep ya tidak bocor bagus hasilnya nah sekarang kita potong martabaknya sesuai dengan kebutuhan ya kita potong sesuaikan dengan kebutuhan mau dipotong agak besar ataupun kecil-kecil terserah ya suka-sukanya aja nah ini aku bagi menjadi 3 kemudian aku bagi lagi menjadi 2 segitu aja biar lebih mudah nah ini ya lihat ya hmm enak banget ini aromanya juga sedap banget ya karena ada aroma bubuk karinya tapi kalau kalian tidak punya bubuk kare boleh kalian ganti dengan bumbu rendang ya kalau mau lebih enak tidak masalah sekarang kita tata di piring saji nah kita bisa nikmati sambil ngopi ataupun ngeteh nah sekali lagi ya kalau kalian tidak punya bubuk kare kalian bisa ganti dengan bubuk rendang atau bumbu rendang jadi supaya itu terasa banget gitu ya martabaknya itu terasa enak gitu nah ini dia martabaknya lihat ya dia tebel banget dan kulitnya itu tipis ya tipis banget dan ini benar-benar sempurna banget isiannya juga banyak lumayan ya lihat ya ini dagingnya juga kelihatan ini bagian agak pinggir bagian yang agak lipatan gitu ya ini aja bagian yang agak lipatan atau agak pinggir yang untuk melipat itu aja kelihatan masih tebel gitu kan ya dan kulitnya lihat ya tipis dia berlapis untuk bagian pinggir karena kan tempat untuk melipat tadi ya tetap kelihatan tipis dan memang benar-benar terasa martabaknya dengan isiannya ini mantep deh dagingnya banyak banget hmm pas deh nah cukup mudah bukan membuat martabak sendiri di rumah martabak telur isi daging nah silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapur ini semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati